Sebahagian ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda kematian itu sudah dirasakan Tuhan sebenarnya 100 hari menjelang kematian. Jadi 100 hari menjelang kita hendak mati itu sebenarnya Tuhan sudah mengirim tanda. Yang merasa, ia merasa lalu menyadari ini tanda umurku tinggal 100 hari lagi. Lalu ini bersia-siap. Yang merasa, ia merasa seperti biasa, makin berhimat lagi ini. Yang maksiat, tetap maksiat. Nangka tujuh menggawi dosa, tetap menggawi dosa. Akhirnya datanglah ajal dalam keadaan bergelimang dosa, ada sempat taubat. Minta hampun kepada Allah. Ujar sebahagian ulama digatakan ini riwayat dari Imam Al-Ghazali. Seratus hari menjelang kematian itu Allah mengirim tanda berupa rasa menggigil dari kepala sampai ujung jari-jari. Jadi mulai sini kepala sampai ujung jari-jari. Mungkin kita kadang menyadari itu, ini marap dingin saja. Marap dingin saja ini. Padahal itu satu tanda sudah, Allah mengirim kepada kita. Mulai kepala sampai batis ujung jari-jari ini merasa menggigil, menggetar. Tapi itu tanda, kada belewasan kada. Nya datang itu imba esar. Datang tanda itu imba esar. Kada besokan kada, kada siang kada, imba esar datangnya itu. Imba esar. Jadi bila imba esar, timul asam menggigil, waspada kita. Imba esar. Ini hilang nih. Orang yang disayangi Allah, imannya kuat, dia sudah mulai bersih siap. Ini tanda dari Tuhan, pemberitahuan dari Tuhan sudah. Ibarat itu di wia orang sudah. Tanda itu baru muncul karena pulang 40 hari. Jadi 40 hari menjelang ajal sampai, Allah mengirim tanda pulang. Tandanya kenapa? Ada kerujutan di bagian pusat. Ada kerujutan di bagian pusat. Nah ini tanda. Ini kerujutan ini datangnya pun imba esar juga. Di waktu asar. Kerujutan di bagian pusat itu, itu tanda ngaran kita sudah gugur. Dan sudah disambut oleh Azrael. Tertulis si Anu bin si Anu, 40 hari lagi jagaran wafat. Nah semenjak ini tuh, Azrael ma'awasi kita tuh. Azrael ma'awasi kita. Menurut orang-urang sadar ini, ini mulai banyak puasa sudah. Banyak puasa, saya kira ketika datang habis umurnya itu, tidak ada banyak lagi yang dikaluarakan dari kotoran kita ini. Kasihan tukang mandi. Kasihan tukang mandi. Mbak sudah dibasuhnya. Dipici ke luar pulang. Jadi imun sudah. Namun orang sadar nih. Ada kerujut di bagian pusat. Mbak Esar juga ini nih. Mbak Esar juga. Banyak puasa Senin Kamis kah. Saya kira mengurangi kotoran yang jagaran keluar dari perut ketika umur sudah habis. Tapi sekali lagi ini rasa hanya bisa disadari oleh orang-orang yang imannya kuat. Amun ini kadeba iman atau imannya kurang saya biasa aja. Ini kerujut biasa aja. Ayo kerujut, kerujut. Yang dibawa pada ini, rancak kerujutnya juga. Ya Allah yang dibawa pada pusat, rancak bahkan kerujut. kerujut, kerujut. Nah ini 40 hari. Tanda itu hilang karena kade kade anu lagi. Kade timbul lagi. Sekali itu aja. Sekali itu aja. Kalau hari-hari datang kerujut ada. Hari-hari datang kerujut-kerujut ada. 40 hari itu aja. Itu pun imba asar datangnya. Waktu asar. Waktu asar. Kemudian 7 hari menjelang habis umur nah mulai perubahan sikap. Ini nampak terutama bagi orang-orang sakit. nang kade basalira makan timbul basalira timbul basalira makan aku handak ini handak itu orang bahari mengatakan membuang parangai membuang parangai mehabisakan rajaki 7 hari ini tuh itu tanda menjelang 7 hari datangnya datangnya takdir Tuhan. 3 hari menjelang umur sampai datang pulang tanda dari Tuhan yaitu karujud antara dahi di tangah-tangah dahi nih bakarujud di tangah bakarujud di tangah-tangah di dahi nih bakarujud di tangah-tangah nah bakarujud menurang gak ada paham bakarujudnya rajaki cegar melihat duit kah duit aja pikiran ini cegar melihat duit tiga hari ini nangsihat nanggaring nangsihat nanggaring nah sehari menjelang kematian ada karujud di ubun-ubun di ubun-ubun nah itu tanda tanda kita ada cegaran manamui asar esok hari tapi belirik mulai nangg seratus nangg ketujuh nangg tiga hari nangg terakhir di ubun-ubun bila bila bakarujud di ubun-ubun tandanya kita akan ada cegaran bertamuan lawan asar esok hari masih siap tinggalkan usaha tinggalkan dunia banyak apa banyak salawat lawan nabi dan husnudhan sangka baik lawan Tuhan Tuhan maampuni kita Tuhan sayang lawan kita semua kesalahan kita dimahafi si dinaja itu dikuat akan husnudhan sangka baik lawan Tuhan bila sudah nanggara itu timbul sangka baik kaji lagi jangan mikir akan aku ini banyak dosa cegaran disiksa aku ini banyak mahasiat cegaran masuk neraka jangan mikir akan itu betapa Tuhan sayang lawan hamba cinta lawan hamba maham maampuni sambuan dosa hamba yang 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 dik laluan dik laluan